Pemirsa Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BP Pomeriau menggelar razia ikan kaleng olahan di sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Pekanbaru menyusul ramai ya pemberitaan ditemukannya cacing dalam ikan kemasan kaleng beberapa hari lalu. Dalam sidak itu petugas menemukan tiga merek ikan kaleng impor yang diduga kuat mengandung cacing di beberapa pusat perbelanjaan. Dari razia itu petugas menemukan tiga merek ikan kaleng yang diduga mengandung cacing dan sudah keadaan luarsa yang masih beredar di pasaran. Tiga merek yang terindikasi itu adalah merek hoki, iyo, dan farmer jack. Petugas langsung menarik dan menyita ketiga merek ikan kaleng dari peredaran. Selain itu pihak BP POM juga memberi peringatan keras kepada distributor ikan kaleng dan pedagang yang menjual produk itu. Petugas menemukan sebanyak 66 kaleng ikan sar dan olahan yang terindikasi mengandung cacing dan keadaan luarsa. Pihak BP POM dan Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru mengimbau warga agar selektif dalam memilih berbagai jenis produk makanan. Kita hari ini melakukan sidak terkait dengan memang telah viralnya atau ada sarden-sarden yang merek-merek tertentu yang memang ada kandungan cacing di dalamnya. Nah untuk itu kita sebenarnya BP POM sudah menyurati distributornya untuk menarik seluruh produk. Tapi memang jangka...